Taukah kalian jika Luffy pertama kali mendapatkan bonti 30 juta beri pada umur 17 tahun? Setelah ia mengalahkan Arlong di chapter 96 yang rilis pada tahun 1999. Nah, setelah itu nilai kepalanya naik menjadi 100 juta karena insiden yang melibatkan si Chibukai di Alabasta. Perjalanan bontinya terus meningkat tajam ke 300 juta sehabis menentang pemerintah dunia di NLS Lobby. Menjadikannya peringkat 2 dari 11 Supernova di Kepulauan Sabondi. Sayang banget, kekalahan Moria ditutupi jika nggak pasti kepala Luffy lebih tinggi dari Kid. Well, 2 tahun time skip nilai kepalanya bertambah menjadi 400 juta. Lalu menuju dunia baru mengalahkan Doflamigo nilai kepalanya naik menjadi 500 juta. Nggak lama setelah itu ia kembali menantang Katakuri, salah satu komandan manis membuat nilainya naik 3 kali lipat menjadi 1,5 miliar. Dan akhirnya ia pun menjadi seorang Yonkou dengan bonti 3 miliar beri setelah menggeserkan posisi Kaido. Faktanya, bagi Luffy dia hanya membutuhkan waktu 2 tahun, tapi bagi kita 23 tahun. Jadi jika Luffy ada di dunia nyata, dia akan menjadi Yonkou saat usianya 40 tahun.